Hai iya satu lagi dari Topli TBK channel ya untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara penyetingan inverter ya sebagai contoh inverter inverter satu pas dengan output tiga pas ya ini saya menggunakan inverter frenik ya dari Fuji Electric eh mari kita simak videonya ya lah ini ini a tombol ya tombol star dan stop yang star hijau yang stop merah kayak ini tombol potensiometer ya untuk menaikkan dan menurunkan speed dia kan bisa terlihat frekuensinya full 60 mega eh 60 ya pelepotan ngomongnya ya belum ngopi ini ini pengoperasiannya menggunakan kipet ya menggunakan kipet di inverter itu sendiri ya Nah ini Hai tombol program yang pertama ya F0 tentunya F1 F2 dan seterusnya frekuensi 60hz ini buat melihat display ampere arus ya dan juga voltasennya di coba lagi star Hai naik perlahan karena menggunakan timing ya naiknya ya nah ampernya 0,46 ampere ya bisa ngelihat voltase juga nih 225 volt 380 eh bukan 380 3 pas maksudnya ya ini variable buat speednya ya ini terakhir disetting 60hz ya Hai nah ini ini motor yang diputar menggunakan inverter ini ya Hai motornya kecil ya sedikit agak dekil ya Hai langsung saja praktek penyatingan ya penyatingan inverter 0,75 kw yang tadi sekilas kita sudah lihat ya setting pertama ya kan di F0 ya pastinya ya F0 itu buat kunci kunci kipet ya nanti di durasi pertengahan ataupun sampai ke belakang tuh F1 F1 itu buat apa ya kalau empat ini settingan empat ini buat dinyalain menggunakan kipet ya kan kalau F1 disetting 4 itu tombol on-off yang ada di inverter ini berfungsi karena disini tertulis ya saya juga nggak nggak begitu tahu banget tentang bahasa Inggris ya cuman kalau bahasa orang lapangannya kalau nomor empat ini on-off nya menggunakan kipet ya kan tuh bisa dibaca itu tulisannya kecil sih ya mungkin kalau para maintenance electrical ya tahu bukunya ya bisa dilihat sendiri bukunya nah kalau empat ini kan menggunakan tombol kita di inverter ini kalau kita pindah satu kita pindah satu jangan lupa diset ya dari F1 nya kalau dipindah satu itu komando on-off nya itu menggunakan ini nggak bisa nih menggunakan terminal CM VWD ya kan nah ini ada tuh CM adalah common ya kan VWD ataupun sebelahnya itu yang buat bolak-balik nah VWD FWD biasanya dikontrol menggunakan relay ya kan menggunakan tombol on-off external nah kalau kita sekarang praktek ini ya kan menggunakan tombol on-off dari inverter ini tersendiri ya inverter ini sendiri maksudnya ya kalau di setting 1 nggak bisa berfungsi tombol ini nah kita rupa lagi jadi 4 kalau 4 ini kan yang berfungsi kipet on-off ya kan yang ada di inverter ini kita langsung menuju ke tes ya nah ini coba di setting keempat lagi ya pastinya tombol kipet yang hijau sama yang merah berfungsi lagi on-off nya ya bisa melihat ampere dan juga voltage nya nah kita op proses penyetingannya ya harus di op dulu nih kalau nggak di op nggak mau dia kita masuk ke F2 ya setelah tadi F1 F2 tertulis 3 nah F2 ini fungsinya buat membolak-membalikan putaran tanpa kita harus merubah kabel konekan ya kan tinggal dipindah kedua ataupun ketiga ya kan kalau kedua misal muternya ke kanan di ganti tiga muternya ke kiri gitu aja nah kita coba aja dirubah dengan dari 3 masuk F2 ya F2 itu adalah buat settingan bolak-balik putaran menggunakan menggunakan kode di F2 ini ya dirubah menjadi 2 nah jangan lupa di save ya setelah di masukkan nomor 2 di save ya kan udah di save kita keluar ya coba nah ini putarannya pasti berbanding terbalik dengan F2 yang tadinya di setting 3 ya 3 ke kanan 2 ke kiri nah ini mungkin sedikit bingung ya saya sendiri juga bingung nih mau ngomong apa lagi nih nah ya daripada bingung-bingung lihat nih putarannya putarannya ke kanan ya putarannya ke kanan ya intinya kalau F2 itu buat merubah putaran kalau 2 ke kanan ya kan kalau diganti 3 ke kiri ya kan tergantung keinginan kita tanpa harus merubah konekan outputnya nah kalau di F3 ini di F3 ini adalah komando frekuensi ya frekuensi ataupun ya frekuensi ya kan kalau frekuensi maksimalnya kan 60hz nggak boleh lebih ya kan karena lebih karena kalau lebih motornya akan panas saya setting 50hz aja ini ini juga bisa buat ngunci speed ya biasanya ada mesin yang harus digunci speednya harus sekian speednya dimainin aja di F3 dan F4 disamain diturunin ya kan kalau speednya pingin lambat diturunin kalau speednya pingin kenceng ya dinaikin nah dari di setting 50 di F3 nya nah ini di F4 nya harus diimbangin ya F4 nya juga harus di setting 50hz aduh kebabelasan ini naikin lagi ya kan mungkin sedikit tutorial dengan bahasa dan juga praktek secara lapangan ya bahasanya orang lapangan ini ya kalau bahasanya orang sekolah beda lagi dan maaf ini bukan berarti saya menggurui ya buat para senior ya barangkali ada yang mau pakai cara seperti ini cara penyetingannya ya silahkan di simak videonya dicoba lagi ya kan putera naik eh putera naik speed naik menjadi 50hz karena tadi di settingnya di F3 dan F4 50hz ya bisa dilihat nih puteranya tuh sebenarnya motor ini buat ngerakin kompanyor sih cuman kompanyornya agak sedikit kotor ya belum diganti yang baru dalam proses trail ini nah kita matikan ya setting ke lari ke F15 ya F15 adalah komando buat potensio ya ketika F15 nya dibikin 70 memang harus 70 sih F16 nya harus 0 karena kalau sama-sama disamain 70 nanti potensio itu tidak berfungsi ya jadi langsung langsung set misal setting sama-sama 50 atau 40 yaudah ngunci disitu speednya buat ngunci speed juga bisa di F15 dan F16 nah ini kalau 70 standarnya dari inventor ini ya kan bisa kita turunkan bisa ya kan nantinya speednya akan lebih pelan puteranya akan lebih pelan kita balikin lagi ke settingan aslinya 70 ya F16 nya 0 emang harus 0 kalau ke pengen potensio nya berfungsi ke kanan ngencengin ke kiri melanin ya nah itu dicoba lagi lagi-lagi dicoba ya Aduh Aduh 50 Hz dengan kecepatan full 50 Hz ya inverter ini juga bisa dipasang ataupun di connect secara eksternal ya kontrolnya ya menggunakan potensio eksternal juga bisa itu ada di V2510 kalau nggak salah itu V2510 ya ada terminalnya ya tinggal dipasang potensio eksternal nah ini F0 ya F0 itu buat ngunci caranya tekan anak panah naik dengan tombol stok secara bergantian nah langsung di set kita coba di start ya kalau memang di start on-off nya itu tombol on-off nya bisa dipakai cuman tombol yang lainnya nggak bakalan bisa berfungsi karena keypad ini di lock ya jadi buat para orang-orang atau operator apa siapa ya yang mengoperasikan mesin ini atau inventor ini tuh nggak bisa ngotak-ngatik parameter settingan yang lainnya kecuali yang tahu passwordnya atau kodenya ya kalau tombol on-off nya masih tetap bisa berfungsi kita coba lagi ya di mana nah itu kan nggak berfungsi kan mau dinaikin turun nggak berfungsi karena di F0 nya di setting 1 tapi kalau tombol on-off nya tetap bisa berfungsi ya kan begitu amper ini biasa dicoba lagi di F0 ya ini kan 1 1 berarti keypad ini terkunci ya kan kita rupa menjadi 0 dengan cara tekan anak panah ke bawah dan tombol stok secara bergantian tapi secara cepat setelah itu di save pastinya kita coba kita coba sekarang setelah di save ya dari kode F0 0 dibikin 1 terus dibikin 0 udah di save nih ini setting-setting pengoperasian menggunakan keypad dari inventor ini ya disini juga banyak settingan-settingan yang lainnya ya cara meletapkan ampere ya kan proteksinya ya kan overloadnya juga ada tinggal dibaca aja kalau yang udah punya bukunya ya kalau yang nggak ada bisa nyari di Google banyak iya dicoba lagi di save ya kan F2 nya dibikin 3 nah F2 nya dibikin 3 ya berbedik-bedik disini tertulis kalau F2 itu fungsinya itu buat membolak-balikan puteran tanpa harus merubah konekan kabel tapi dengan cara dioperasikan menggunakan keypad dari inventor ini ya tapi kalau buat di luar keypad atau pakai terminal yang di atas ini ya dia harus merubah konekan kabelnya yang VWD ya kan reverse forwardnya dipindah nah dicoba disetar ya ya pada dasarnya inverter frenik dari ini ya dari Fujian L,75KW ini parameter setting yang paling penting adalah dari F0 ya satu, dua, tiga, empat kalau yang lainnya nggak usah diotak-atik karena intinya disitu kalau F11 itu buat settingan ampere dilihat puterannya searah mungkin sedikit tutorial ya mudah-mudahan bisa berguna ya terimakasih yang sudah subscribe like dan komentar ya terimakasih yang sudah subscribe